Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to Crypto Hell Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja Gimana malam mingguannya, gimana weekendnya Semua bersenang-senang, gak ada yang lagi cemurut, gak ada yang lagi sedih Awas lo kalau sedih Mudah-mudahan temen-temen gak ada yang trading ya Gunakan waktu weekendnya untuk bersenang-senang Untuk menghibur diri, istirahat, short escape Kalau bahasa anak sekarang tuh healing-healing gitu ya kan Yang terus abis itu dipost-post di Instagram kata Healing-healing-healing nyampe rumah poseng Sama-sama bohong Oke, kita akan update dengan BTC terlebih dahulu ya guys Sebenernya semuut-semuut gak ada pergerakan signifikan pada saat ini Cuma gue tertarik aja karena sekarang ini mirip banget cycle-nya seperti 2013 kemarin Kenapa gue bisa berkata seperti itu? Kita akan bahas terlebih dahulu yang kecilnya dulu disini Setelah itu kita akan lihat berdasarkan historical datanya Kita bisa melihat bahwa BTC kan masih terkonsolidasi untuk saat ini BTC pada level saat ini tidak menutup kemungkinan Ke key level support 57.900 Itu adalah hal yang wajar Karena memang range supportnya itu adalah lean 60.000-57.900 Ya, pada level saat ini Dua potensinya bisa terkonsolidasi cukup sangat panjang sampai tanggal 28 Atau mungkin sampai tanggal 6 November nanti Atau Bisa saja Karena berhubung kita melihat disini sudah ada bullish divergence pertama Nah, teman-teman harus melihat karakteristik dari bullish divergence sendiri Berhubung Kita sudah melihat disini BTC kan membentuk sebuah falling wedge Ada potensi BTC itu akan membentuk 1 dan 2 Sebelum kembali lagi reversal ke harga yang lebih tinggi Untuk saat ini gue masih concern pada level support di harga Rp60.200 aja dulu ya Karena memang pada level saat ini masih side twistnya di level tersebut Tinggal kita melihat aja sedikit Mungkin besok karena besok itu hari Senin Broker banyak yang buka Transaksi juga sudah mulai banyak Kita bisa melihat bahwa nanti Mac di time frame 1 jam itu bisa golden cross Kalau time frame 4 jam masih sama ya Time frame 4 jam pun belum ada potensi apa-apa Nah, cuma sekarang yang paling dominan Asih ada potensi BTC time frame 4H memberikan sinyal hidden bull Seperti analisa kita kemarin Mungkin beberapa waktu lalu ya 2 atau 3 hari yang lalu mungkin ya Tinggal kita menunggu Time frame 4H ini golden cross Ya, gak usah jauh-jauh dulu Kita akan fokus disini aja At least, kalaupun dia menurun ke Fibonacci 0.236 Di harga Rp 57.900 Disitu kita bisa melihat adanya IMEI 21 ya guys IMEI 21 itu di harga Rp 58.000 Seperti yang gue informasikan kemarin Perhatikan third quarter tanggal 28 Oktober jam 8 malam Nah, potensinya akan terkoreksi Atau mungkin terkonsolidasi Ada 2 potensi disini Kalau harapan gue sih ya Kalau mau menurun Rp 57.900 Karena memang ada IMEI 21 disitu Nah, lalu Yang menarik disini adalah Kalau kita melihat Berdasarkan cycle 2013 Karena gue sudah mencocokkan Untuk beberapa cycle 2017 juga Tidak ada kecocokan Sama yang pada level saat ini Kita akan cocokkan sekarang Ke yang 2013 Kita melihat bahwasannya Memang BTC sempet all time high Di hangka Wih anjir 666 Gokel Terjejeet Dan kita bisa melihat juga Sekarang level supportnya aja Fibonacci 0.886 Nah, yang menarik disini adalah Kalau kita mundur sedikit Ke 2013 Di bulan yang sama Kita akan menemukan Sat pattern yang sama Atau price exchange yang memang mirip Disini kita bisa melihat BTC itu Di Fibonacci 0.886 All time high nya itu Kemarin 2013 Di harga Rp 267 Kalau teman-teman Beli di harga segini Itu yaudahlah Udah pensiun banget Dulu 2013 Tuh gue kayak masih Apaan sih Bitcoin MLM kali Ambi coin Tapi ternyata Coy Luar biasa 2017 Gue baru Anjing Ternyata kayak gini Lo Bitcoin Gokel Akhirnya gue memutuskan 2017 kemarin Tuh di bulan-bulan Berapa ya 2017 April Mei Juni Kayaknya Baru gue masuk Nah, disini Yang menariknya adalah BTC Kalau kita lihat juga Berdasarkan Fibonacci 0.886 BTC itu sempat juga Terkonsolidasi Pada level tersebut Sebelum Akhirnya BTC Pada tanggal 6 November Maka dari itu Gue kasih tau Tanggal 6 November Tanggal 6 November Itu di Gibondoy Sebelum New Moon Disini Kita bisa melihat Pada Fibonacci 886 786 BTC Pada tanggal Yang sama Bulan yang sama 23 Oktober 24 Oktober 25 Oktober 26 Oktober Sampai dengan 28 Oktober Tanggal 28 Ini masuknya Ke Third quarter ya Maka dari itu Pada tanggal 28 29 30 31 Tanggal 3 Tanggal 4 Sudah mulai Ada kenaikan Walaupun kita Melihat ada New Moon New Moon Disini ada Koreksi Tapi Kalau untuk saat ini Sampai dengan tanggal 6 Potensinya akan Terkonsolidasi Semoga tanggal 6 nanti Kita akan melihat Kenaikan yang Cukup sangat signifikan Potensi kenaikannya Kita akan melihat Berapa Kalau kita lihat Berdasarkan Historical datanya Kan 500% Nah Kalaupun harganya Kenaik 500% Maka luar biasa Cuy Yang masuk Dari harga 4600 Men Kalau kita lihat Berdasarkan chart pattern Mirip-mirip Bentuknya gini Dia recovery-nya V-shape Chart pattern disini Juga sama Dia juga V-shape Nah jadi Dicatat ya guys Ini gue udah Rangkum Tanggal berapa aja Jam berapa aja Yang perlu kita perhatikan 28 Oktober Jam 8 New Moon Itu tanggal 4 November Jam 2.15 sore First quarter Itu tanggal 11 November Jam 12.46 siang Lalu full moon Itu 19 November Jam 1.59 siang Teman-teman tinggal Perhatikan aja Ini moon cycle-nya Tanggal berapa aja Mudah-mudahan Pada tanggal-tanggal tersebut Itu ada pergerakan Pasti Seperti yang kita Lihat dari kemarin Juga Setiap tanggal moon Setiap tanggal Bulan Itu pasti akan selalu Ada pergerakan Pasti Jadi mudah-mudahan Pada tanggal-tanggal tersebut Itu ada pergerakan Pasti juga Oke ini yang bisa Gue kasih malam ini Gue akan Kembali lagi update Pergerakan Bitcoin Di grup telegram So buat teman-teman Yang belum masuk Grup telegram Make sure untuk Klik link di bawah Di deskripsi Tinggal di klik aja Link ID-nya Ikuti step-by-stepnya Buat teman-teman Yang baru di Crypto Hell Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Biar gak ketinggalan Informasi up to date Gue Faye Muhammad Kalian jangan sakit-sakit Sehat terus Karena saya teman Lalu sampai jumpa di next video Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax